Intro Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 10 Oktober, judul pelajaran Kebangkitan Lazarus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amen. Yohanes pasal 11 dipenuhi dengan kesedihan. Berita duka tentang sakitnya seorang sahabat karib. Demikian ditulis dalam Yohanes 11 ayat 19, 31, dan 33. Ratapan atau kematiannya. Ditulis dalam Yohanes 11 ayat 19, 31, dan 33. Ratapan saudara-saudara perempuannya bahwa Lazarus tidak akan mati seandainya Yesus hadir. Demikian ditulis dalam Yohanes 11 ayat 19, 31, dan 32. Dan air mata Yesus sendiri. Ditulis dalam Yohanes 11 ayat 35. Tetapi Yesus menunda dua hari sebelum memulai perjalanannya ke Lazarus. Demikian ditulis dalam Yohanes 11 ayat 6. Bahkan ada indikasi Yesus senang karena tidak pergi lebih awal. Demikian ditulis dalam Yohanes 11 ayat 14 dan 15. Tindakan ini bukan karena sikap hati yang dingin. Sebaliknya, tindakan ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pada saat kita tiba di Yohanes 11 ayat 17-27, Lazarus telah meninggal selama empat hari. Setelah empat hari, tubuhnya sudah mulai membusuk. Seperti yang dikatakan Marta. Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati. Demikian ditulis dalam Yohanes 11 ayat 39. Tidak diragukan lagi. Penundaan Yesus membuat mujisat. Yang terjadi setelahnya menjadi lebih menakjubkan. Membangkitkan mayat yang sudah membusuk. Bukti apa lagi yang dapat diberikan Yesus bahwa dia memang adalah Allah sendiri. Dan sebagai Tuhan, sebagai dia yang menciptakan kehidupan pada mulanya, Yesus memiliki kuasa atas kematian. Dengan demikian, Yesus menggunakan kesempatan ini, yaitu kematian Lazarus, untuk mengungkapkan kebenaran yang sangat penting tentang dirinya. Dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 dikatakan, Dalam Yohanes 11 ayat 38-44 dijabarkan yang Yesus lakukan untuk mendukung pengakuannya. Sama seperti Yesus menunjukkan bahwa dia adalah terang dunia. Demikian ditulis dalam Yohanes 8 ayat 12 dan Yohanes 9 ayat 5. Dengan cara memberikan penglihatan kepada orang buta. Demikian ditulis dalam Yohanes 9 ayat 7. Demikian pula, untuk peristiwa ini Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Ditulis dalam Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Yang menunjukkan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Demikian ditulis dalam Yohanes 11 ayat 25. Mujisat ini lebih dari mujisat-mujisat lainnya. Menunjuk kepada Yesus sebagai sang pemberi kehidupan, sebagai Allah sendiri. Hal ini memberikan dukungan yang kuat bagi tema kitab Yohanes, bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi, dan dengan percaya kita dapat memiliki hidup melalui dia. Demikian ditulis dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Namun, pada saat kita sampai pada akhir kisah yang luar biasa ini, ditulis dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 54, di mana banyak orang yang melihat menjadi percaya. Ditulis dalam Yohanes 11 ayat 45. Sebuah ironi yang sangat kuat, namun menyedihkan terungkap. Yesus menunjukkan bahwa dia dapat menghidupkan kembali orang mati. Namun, orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat menghentikan Yesus dengan membunuhnya. Sungguh sebuah contoh yang sangat jelas tentang kelemahan manusia yang kontras dengan hikmat dan kuasa Allah. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab Sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya. Yang melanjutkan dari Yohanes pasal 4 Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.